Hai Andika, guys disini di video kali ini kita akan memberikan rekomendasi mouse gaming makro entry level yang murah karena entry level berarti murah tapi dia BBJS banget atau budget pas-pasan jiwa sosialita karena harganya cuma 100 ribuan tapi dia memiliki fitur yang bisa dibilang banyak dimiliki oleh mouse gaming premium dengan harga sekitar 500 ribuan dan nanti di akhir video semua mouse gaming yang kita rekomendasikan ini akan kita giveaway kan kepada kalian menarik kan? tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya buat kalian yang belum cuci tangan cuci tangan dulu kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif oke, jadi langsung aja kita bahas mouse gaming yang pertama dari yang paling kiri dulu atau yang paling murah dulu dengan harga hanya 119 ribu rupiah namanya adalah Phanteks Crypto FX7 dan untuk mouse sekelas harga 119 ribu Crypto FX7 ini menurut saya cukup ringan dengan bobot hanya 84 gram dengan desain Amidektros yang bisa untuk user left handed ataupun right handed untuk beratnya lebih banyak bebannya itu ada di bagian tengah mouse yang menjadikannya lebih nyaman aja ketika digerak-gerakan dengan ukuran medium yang kebanyakan user tidak perlu adaptasi dengan waktu yang cukup lama untuk tipe mouse yang seperti ini meskipun mouse gaming entry level dengan harga hanya 119 ribu tapi Phanteks Crypto FX7 juga memiliki 6 tombol makro yang bisa kita custom melalui softwarenya cuman karena Phanteks Crypto FX7 ini kan mouse gaming makro entry level jadi dia memang 6 tombolnya bisa di custom tapi cuman dia gak punya onboard memory jadi kalau misalkan kita udah set atau kita udah adjust tombol makro kita sesuai yang kita inginkan kemudian kita mau pindah komputer nih kita harus setting lagi melalui software yang sama jadi gak enaknya disitu tapi mengingat ini adalah mouse entry level sudah disediakan 6 tombol makro aja menurut saya udah cukup oke dan buat kalian yang suka RGB Phanteks FX7 juga sudah punya lampu RGB chroma yang setidaknya membuat mouse gaming ini lebih kerasa gaming kemudian untuk sensornya menggunakan sensor Phanteks generasi keempat yang dinamakan dengan instant A704 dengan customable DPI mulai dari 200 DPI sampai 8000 DPI dan 60 IPS atau inch per second dimana berarti sensornya mampu menjelajahi 60 inch per detiknya untuk polling rate-nya ini ada di 125Hz yang gak terlalu akurat tapi cukup untuk game-game yang tidak terlalu butuh akurasi karena 125Hz polling rate berarti mouse-nya ini mampu melaporkan 125 kali per detik ke komputer kemudian dari segi durability untuk mouse gaming entry level yang hanya 100 ribuan Phanteks mengklaim kalau misalkan switch-nya atau tombolnya ini bisa tahan sampai 10 juta klik jadi dia bakalan rusak karetnya yang ada disini setelah kalian klik sebanyak 10 juta cuman ya jelas saya gak bisa untuk membuktikannya karena 10 juta klik itu lama banget revie-nya mungkin selesai 2 tahun lagi oke lanjut ke mouse yang kedua ini mouse harganya 129 ribu ini tadi 119 ribu ini 129 ribu selisihnya cuman 10 ribu dan nama untuk yang kedua ini adalah Phanteks X9 Tor apa perbedaannya? kalau dari segi nominal sih perbedaannya cuman 10 ribu ya jadi kalau misalkan kita parkir misalkan parkir itu motor 2 ribu jadi selisihnya cuman 5 kali parkir sekecil itu tapi menurut saya untuk perbedaan fiturnya ini cukup lumayan dengan harga 10 ribu loh ya pertama dari segi sensor udah beda kalau misalkan yang crypto FX7 ini menggunakan sensor dari Phanteks juga yang namanya Instant A704 tadi kalau X9 Tor ini menggunakan sensor yang lebih bagus lagi dengan nama Instant A714 jadi lebih baru perbedaannya kalau dari segi fitur kalau misalkan FX7 tadi bisa support sampai 8 ribu DPI yang X9 ini jauh lagi jadi dia bisa support sampai 48 ribu DPI kemudian perbedaan lain perbedaannya kalau misalkan ini tadi cuman 6 tombol makro ini 7 tombol makro dengan adanya tombol tambahan di bawahnya tombol DPI yang juga bisa berguna sebagai tombol multimedia untuk membantu kita meng-adjust volume untuk polygrade dan juga speed akselerasinya masih sama 125 Hz polygrade dan 60 IPS atau inch per second dan untuk RGB nya yang X9 Tor ini sudah support dengan 16,8 juta warna yang juga bisa kalian custom sampai 7 model melalui software nah info resmi dari Phanteks kalau misalkan X9 Tor ini adalah mouse gaming entry level terlaris dari Phanteks dan dia juga penjualan nomor 1 di Amazon Jepang karena menurut saya cuman beda 10 ribu kalau secara fitur saya akan memilih yang X9 Tor ini tapi entah kenapa walaupun dia RGB nya sampai 16,8 juta warna dan bisa di custom yang ini enggak dia cuman RGB luminous gitu biasa ya cuman secara desain saya lebih suka yang ini karena lebih terlihat elegan gitu ketimbang yang ini cuman kalau dari spesifikasi ya mending inilah karena selisihnya cuman 10 ribu kemudian untuk mouse yang terakhir yang paling mahal walaupun yang paling mahal diantara ketiganya ini tapi tetap harganya murah yaitu di bawah 200 ribu harga tepatnya cuman 169 ribu untuk namanya adalah X16 Tor 2 selisih 40 ribu aja dengan mouse yang kedua perbedaan yang paling mencolok kalau misalkan dia pake sensor Phanteks sendiri yang untuk X16 Tor 2 ini menggunakan sensor yang mungkin sudah cukup sering terdengar di telinga kalian yaitu sensor PixArt PixArt 3159 buat kalian yang mungkin belum pernah denger sensor PixArt berarti kalian belum punya mouse gaming atau belum pernah beli mouse gaming yang premium karena untuk sensor PixArt sendiri biasanya itu dipakai oleh mouse-mouse gaming yang brand tier 1 atau biasanya ya ya kalau misalkan saya mau sebut merek ada Logi to the Tech kemudian ada Ray to the Zer dan ada Steel to the Series ya kan saya gak sebut brand ya saya sensor sedikit untuk nama brandnya nah biasanya brand-brand tier pertama itu menggunakan sensor dari PixArt nah Phanteks memberikan harga cuma 169 ribu dengan sensor PixArt gila gak? yang membedakan seri X9 dan juga seri X16 ini adalah di polling rates-nya kedua ini tadi polling rates-nya cuma 125Hz tapi kalau yang X16 ini polling rates-nya 1000Hz nah saya pribadi sebenarnya saya adalah tipe pengguna mouse yang tidak terlalu mementingkan DPI kenapa? karena saya tidak punya monitor 4K saya tidak punya monitor 8K monitor saya cuma standar di resolusi Full HD jadi kalau saya pakai DPI yang kebanyakan itu saya geser sedikit aja dia langsung lari gitu pointernya jadi saya lebih prefer mouse yang polling rates-nya tinggi 1000Hz berarti dia akan melaporkan 1000 kali per detik di komputer jadi dia akurasinya bener-bener bagus banget kalau misalkan kalian gunakan di game FPS terutama di game FPS yang kalian menggunakan settingan low DPI kalian coba aja main game FPS dengan polling rates yang tinggi DPI rendah wah itu enak banget tapi nanti kalau misalkan saya udah punya rejeki kemudian saya bisa beli monitor 4K yang curve kemudian atau 8K yang curve tidak menutup kemungkinan saya akan menggunakan mouse dengan DPI yang tinggi tapi untuk sekarang sih saya lebih prefer ke mouse yang polling rates-nya tinggi kemudian untuk Phanteks X16 Store 2 ini meskipun dia memiliki 7 tombol tapi kalau misalkan di box-nya dia cuma disediakan 6 tombol makro dan juga 7 mode RGB dimana mode RGB-nya bisa kalian pencet karena disini ada jelas icon untuk RGB jadi kalian tinggal pencet seperti ini yang sebenarnya dari ketiga mouse ini kalian misalkan pengen ganti RGB kalian tinggal pencet juga jadi ini biru kemudian dia ganti ungu merah dan lain-lain jadi kita gak perlu melalui software untuk melalui software-nya hanya tombol makro tadi ini juga bisa nih ini malah keren lagi menurut saya yang kedua ini kalau misalkan untuk urusan RGB karena tombol plus minus-nya ini dia bisa mengatur untuk settingan RGB juga bukan hanya sebagai tombol media seperti itu kemudian untuk spesifikasi lain sama ya kabelnya ini sama-sama braided dengan panjangnya 1,8 meter untuk click lifetime-nya juga sama ketiganya 10 juta tapi kenapa yang ini paling mahal karena dia pakai sensor dari PixArt tadi dengan 1000Hz polling rates oke guys jadi mungkin cukup segitu aja rekomendasi mouse gaming 100 ribuan dari Fantech kali ini dan kalau kalian tanya kalau Bang Andika pilih yang mana Bang? tentu saya langsung pilih yang 169 ribu karena itu tadi alasannya saya tidak butuh DPA yang tinggi tapi saya butuh polling rates yang tinggi karena kebutuhan saya monitor saya itu bukan 4K jadi menurut saya 1000Hz polling rates yang paling bagus lah untuk saya saat ini tapi kalian mungkin punya kebutuhan yang berbeda-beda atau mungkin budget kalian cukup untuk yang 119 atau yang 129 ribu intinya sih kalau beli sesuatu semuanya sesuaikan dengan kebutuhan kalau untuk kekurangannya dari ketiga mouse ini menurut saya meskipun dia sudah punya tombol makro 6, 7, 6 tombol makro tapi dia tidak bisa di-shift karena dia tidak punya chip on-board memory dia tidak punya chip di dalamnya untuk menyimpan settingan tombol makro kita jadi kalau misalkan kita ganti komputer itu software-nya harus di-register lagi harus di-adjust lagi harus di-running lagi software-nya seperti itu karena intinya dia tidak punya on-board memory tapi sekali lagi untuk harga sekelas hanya 100 ribuan dengan tombol makro aja menurut saya sudah cukup oke dan sekarang waktunya giveaway jadi ketiga mouse ini nanti akan saya giveaway-kan kepada kalian jadi untuk syaratnya gampang banget nih kalau biasanya kan kita rebahan aja atau foto, upload foto ini tidak usah kalian tinggal komen aja tapi jangan komen biir silf ini virsi rindir ya karena itu beda channel kalian bisa komen di yang sana karena giveaway disini kita cuma kecil-kecilan nggak sebesar mereka jadi komennya bukan biir silf ini virsi rindir gitu ya bukan nah saya mau ngasih tebak-tebakan kepada kalian buat kalian yang mungkin sudah memperhatikan dari tadi ya kita recap dan saya pengen kasih tebakan kepada kalian untuk FX17 dia bisa di-custom sampai berapa DPI pertanyaan pertama pertanyaan kedua untuk yang X16 Tor 2 ini dia pakai sensor apa kalian tinggal jawab jawab kemudian akhiri dengan Instagram kalian atau email kalian kalau nggak punya Instagram karena itu tadi untuk untuk saya bisa menghubungi kalian gitu lah untuk mengirimkan mouse-nya karena kalau misalkan kalian nggak pakai tanda itu saya susah untuk ngirimnya kemudian kalian follow tentu aja Fantech karena video ini disponsori oleh Fantech ya kalian follow Fantech dan juga khusus subscribernya di KAD jadi harus subscribe oke jadi untuk syarat lengkapnya kalian bisa langsung baca aja di kolom deskripsi di bawah oke jadi mungkin cukup segitu aja ya video kita kali ini semoga rezeki kalian nih yang belum punya mouse lumayan lah ya daripada beli kan lebaran itu ada yang dapet THR tapi juga ada yang ngasih THR jadi ya siapa tahu rezeki oke lah jadi cukup segitu aja video kita kali ini saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar saya dikasih Tia Budi and see you on the next video bye bye selamat menikmati bye 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 selamat menikmati selamat menikmati